Jadi berarti Tuhan saya nggak bisa, disitu saya menangis berarti saya nggak bisa, rupanya besoknya diganti ke umumat sampai 35 tahun. Wah puji Tuhan. Disitulah saya tahu kalau berarti saya yang dipilih Tuhan. Oh biasa. Itu tanda sama saya, akhirnya saya berdoa, berdoa, berdoa. Dan saya menghargai pilihan Tuhan itu sama saya, akhirnya saya kuliah sampai sekarang Sarjana S2. Abang waktu melayani puji penyembahan, sudah memiliki pekerjaan yang sekarang ini atau belum? Atau masih pergumulan pada saat itu? Iya, saya sudah melayani Tuhan, akhirnya saya mulai berpikir, kita kan udah mulai dewasa oleh paman sekolah. Jadi kita harus berpikir ke masa depan. Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan saya tidak punya keahlian apa-apa. Saya tidak punya keahlian di mesin, di bangunan, atau di mana lah. Saya tidak punya keahlian. Tapi Tuhan, saya tahu engkau memberi yang terbaik sama saya. Akhirnya, suatu ketika ada teman saya yang sangat akrab sama saya itu. Dia sekarang sudah pendeta di Kalimantan, pendeta Joshua. Kami sudah rencana, kalau gitu kita sekolah pendeta aja. Sekolah pendeta aja, itu kami punya rencana itu bulan 8. Bulan 8, bulan 10 ada pelamaran, saya berdoa sama Tuhan. Kalau memang saya menjadi hambamu, baiklah. Berarti saya mau lamar, saya tidak akan lolos untuk jadi PMS kan gitu. Jadi saya masukkan lamaran saya juga di PMS. Berdoa juga. Akhirnya saya mengambil kesempulan dalam hal itu. Saya harus berdoa kuasa, karena ada pirmang Tuhan kan. Yang mengatakan bahwa saya jenis ini tidak dapat diusil. Kecuali berdoa dan berkuasa gitu. Saya berdoa berkuasa. Akhirnya ketimbangan saya sampai turun. Doki loh saat itu. Itu luar biasanya. Dan puji Tuhan, saya lolos. Wah, luar biasa. Saya lolos dari 7000 orang yang pelanggar. Saya salah satunya di sana. Pegawani krisip. Tahun berapa? Itu tahun 2002. 2002. 2002. Oh iya. Dan saya sangat menghargai keputusan Tuhan sama saya. Akhirnya saya, kalau memang Tuhan sudah... Karena gini, ada satu mujijat yang saya dapatkan di situ. Ketika pelamaran itu, itu kan ada batas usia untuk pelamaran. Iya, betul. Pertama, hari itu umur saya sudah 26 tahun. Sementara di situ batasnya 25 tahun. Oh. Itu terbit pengumuman pertama terbit 25 tahun batas usia. Betul. Jadi berarti Tuhan, saya nggak bisa. Iya. Di situ saya menangis, berarti saya nggak bisa. Rupanya besoknya diganti pengumuman sampai 35 tahun. Wah puji Tuhan. Di situlah saya tahu, Kau berarti saya yang dipilih Tuhan untuk PNS. Oh biasa. Itu tanda sama saya kan gitu. Akhirnya saya berdoa, berdoa, berdoa. Hanya lulus juga. Oh biasa. Dan saya menghargai pilihan Tuhan itu sama saya. Akhirnya saya kuliah. Sampai sekarang. Sampai sekarang S2. S2 ya om? Master Management. Selamat om. Hahaha. Berarti, bisa dikatakan apa yang tak pernah kita pikir, itu Tuhan Ciaran. Memang luar biasa. Iya. Jadi pernah nggak mau terpikir ketika menjadi PNS, menjadi di bagian yang obang kerjana sekarang, Satuan Polisi Pemperaja. Ehm, gini. Karena kan Tuhan telah memilihkan itu untuk saya kan gitu. Bisa. Sebagai PNS. Berarti, di mana Tuhan percayakan kita, kita harus sungguh-sungguh di sana. Amin. Harus kita siapkan juga kita. Contohnya kan untuk jadi pemimpin itu, harus sarjana gitu. Betul. Kita siapkan. Betul. Jangan jadi nanti salah di kita. Hehehe. Udah Tuhan pilih kita di pekerjaan itu. Iya, iya. Apa yang harus kita siapkan, harus kita tahu. Bukan gitu. Jadi harus kita siapkan, makanya sampai saya ngambilnya sebuah orang yang memang harus dipersiapkan. Karena Tuhan kan berkara sama kita. Bukan, kamu kan jadi ekor, tapi jadi kepala. Yes, itu. Jadi, kita harus siapkan dulu ini. Wadahnya. Betul. Supaya Tuhan langsung. Berarti ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Iya. Harus kita kerjakan memang. Bagian kita ya Pak. Jadi, saya ingatkan kepada pemuda-pemuda, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh di sana. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun jenis pekerjaannya Pak. Apapun jenis pekerjaannya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati kita di sana. Dan buka jalan di sana Pak. Iya. Bukan harus menjadi PMS, bukan harus menjadi kerja di kantoran, enggak. Dimanapun Tuhan percayakan kita, sungguh-sungguh kerjakan ya Pak. Betul, betul. Maka kamu akan diangkat di sana. Berkat-berkat juga akan mengikut serta. Begitu, betul. Kita tahu memang di dunia pelayanan dan di dunia pekerjaan itu kan beda. Iya. Bagaimana kalau menempatkannya? Iya. Gimana ya. Tetap juga. Menjadi terang, jadi bakat di tempat kita. Dimanapun Tuhan katakan kan. Menjadi terang, jadi bakat, jadi garam. Karena masa juga kita dalam hal penempatan itu kan memang. Ada, gimana ya. Ada keraguan-raguan. Iya. Kita berdoa sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan pasti. Tuhan yang akan membuka jalan untuk itu kan. Di saat. Bagaimana ya. Bermat Tuhan begini. Tuhan Tuhan begini. Ya kan. Sementara pekerjaan begini kan gitu. Jadi disitulah Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Melebihi orang lain. Maksudnya. Itulah kelebihan kita dari orang lain kan. Kalau orang lain bisa pintar, bisa akunya tinggi. Tapi hikmat itu. Bisa mengalahkan itu. Hikmat dari Tuhan itulah bisa mengalahkan. Berarti ketika orang menghadapi suatu masalah atau kendala dalam kehidupan orang. Apa yang sama prioritas? Yang pertama sekali. Itu tetap doa ya. Berdoa ya. Iya. Karena gitu. Memang itulah. Di doa itulah kita bisa. Komunikasi dengan Tuhan. Bahkan karena pun. Dulunya. Bahkan sampai sekarang pun. Kita bersekutu dengan Tuhan itu. Berkata-kata dengan Tuhan. Baik di. Istilahnya gini. Oh. Tuhan. Ada begini-begini. Iya. Kan gitu. Betul. Kita ada begini-begini bukan gimana ya Tuhan. Iya. Hanya kan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita bicara sama Tuhan. Pasti dia akan mengingatkan kita dengan firmannya. Karena ada firmanku yang berkata begini. Ya udah. Ngapain kau ragu. Betul. Betul. Setiap orang kan pasti memiliki masalah yang berat dalam kehidupannya. Dan ketika itu dilalui dia sangat-sangat bersyukur. Iya. Ada kah sesuatu kejadian itu yang pernah alam apa ngalami dalam kehidupan? Pastilah. Pastilah. Dalam kehidupan ini kan hampir tiap hari kita mengalami. Apalagi seperti pekerjaan saya kan. Sebagai penegak-penegak dan peraturan daerah. Betul. Dan masyarakat kita masih jauh lah. Dari kesadaran untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan gitu. Saat-saatnya. Iya. Jadi kita memang dalam hal ini. Ya harus benar-benar mengandalkan kesabaran. Iya betul. Sebagai anak Tuhan dan kita. Sebagai dia jari itu untuk itu. Jadi memang cara kita menyapa mereka. Cara kita menegur mereka. Ya harus hikmat dari Tuhan. Harus hikmat dari Tuhan ya. Agar kita bisa. Agar bisa dipergang masakan damai dari setiap tindakan kita. Iya. Engkau tahu. Di hatiku. Ada sejuta rindu. Tuh selalu bersamamu Yesusku. Ijinkanku. Menyenangkan hatimu. Lewat nyanyan hatiku. Biarkanlah.